Di torrent banyak banget file-file seperti aplikasi bajakan, musik bajakan, video bajakan, book app juga ada Pokoknya semua ada di torrent, ya mungkin ini ilegal atau gak bayi cuman Hai bro, balik lagi nih sama gue AnggisJadiG Untuk kali ini gue bakalan kasih tutorial yang ringan yang udah basi mungkin di google Karena gue lagi pengen bikin tutorial ini soalnya ada beberapa pengunjung di blog gue yang emang butuh Untuk kesempatan kali ini gue bakalan kasih tau loh bagaimana caranya download link torrent Nah buat kalian yang gak tau torrent, torrent ini adalah salah satu bisa dibilang draft yang ada di jaringan internet Untuk bertukar file-file berukuran besar Seperti file-file gajah 5GB, 10GB, 20GB, 60GB Dan di platform ini gratis cukup bermanfaat lah menurut gue Karena gak ada bahan buat bikin tutorial Jadi gue bikin tutorial ini Oke langsung aja daripada banyak jenjang Ya oke disini gue bakalan kasih tau lo bagaimana caranya bikin Oh sorry maksudnya caranya download via torrent ya Oke Sebelumnya lo bisa Mampir dulu ke blog gue Berlatisan Disini Lo ketik aja torrent Hal pertama yang lo lakuin ketika lo mau download torrent adalah Lo mesti punya aplikasi downloadernya Contoh aplikasi downloader itu kayak Apa ya idm, fluk kayak gitu Cuman idm atau fluk gak bisa buat download torrent Harus pake downloader baru Atau khusus torrent Bukan baru maksudnya Downloader khusus torrent Ada banyak sih BitTorrent ataupun uTorrent Nah disini gue pake uTorrent Lo bisa langsung aja pergi ke uTorrent Langsung aja lo download aplikasinya Oke For windows klik ini aja Langsung ke download Jadi aplikasi uTorrent ini gunanya buat Nyambungin link torrent yang lo download Untuk di download kembali di uTorrent Jadi terkadang link torrent itu di download dulu Atau file-nya File torrentnya Kadang ada yang berbentuk file Kadang ada yang berbentuk magnet Link yang berbentuk file itu Lo download file-nya dulu Terus lo buka Ntar otomatis uTorrent akan kebuka Dan akan otomatis ke download Untuk link yang magnet Lo tinggal klik aja link magnetnya Terus aplikasi uTorrent akan kebuka Dengan sendirinya tanpa harus download linknya tersebut Jadi seperti itu gampang aja Oke downloadnya udah selesai Kita langsung aja buka Pada ke menu Download Oke ini udah Next 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 Gue pilih yang Start menu entry Statik stop icon Dia pilih yang Start menu entry aja mungkin Next Next No Oke Next Ini biarin ke centang aja semuanya Yang ini terserah kalian Gue pilih yang Atas aja Next Tunggu aja sampe selesai Nah disini udah selesai installnya Aplikasinya seperti ini ya Nah disini gue udah download banyak banget file-file torrent Sorry ya Jadi ya lo sendiri Nah contoh nih Disini Di blog gue kan ada tuh OS mark Yang linknya torrent Kebanyakan emang dari sononya torrent Karena Banyak yang males buat upload ulang Jadi terpaksa pake link torrent ya Nah disini gue Gunain tipe magnet Jadi Filenya gak gue upload Atau file linknya Gak gue upload Jadi gue cuma Kasih link magnetnya aja Disini Dan disini Nah disini Lo tinggal klik aja nih Link magnetnya yang ini Atau yang ini Sama aja Ini semuanya sama Jadi untuk mudahin kalian Contoh gue pilih yang ini Oke Nah disini kan Bakalan ada nih Tampilan seperti ini Lo klik aja yang ini Buka magnet Puri ini Oke Nah Bakalan keluar seperti ini Tunggu Gak ditunggu Sebenernya gak apa-apa sih Buat mastiin aja Filenya emang Ada atau enggak Nah lo tunggu aja Ntar filenya Bakalan muncul Di sebelah sini Tapi langsung lo pencet Oke aja Dijamin Bisa Nah disini kan Bakalan ada nih Filenya Usmitjohn Di mg Berarti ini emang bisa Langsung oke Nah disini Bakalan ke download Oke Nah disini linknya masih Terbilang Speednya masih bagus Jadi linknya gak down Ada beberapa link yang emang Speednya emang down Dan di download itu Lemot banget Itu bukan masalah jaringan Dari internet low Cuman itu emang linknya Udah lemot Atau udah down Nah mungkin seperti itu Caranya buat download Torrent Sebenernya di google Udah banyak banget Yang kasih tutorial Tentang download Torrent ini Tapi gak tau ya Gue pengen aja Bikin tutorialnya Buat mudain Yang ada di blog Gue Kalau emang gak Gak paham tentang Isi tulisan gue Untuk Dimana Lo bisa dapetin link-link Torrent Lo bisa aja Pergi ke blog gue Gratisan poll Terus Lo tulis aja Di kotak Set engine Atau kotak pencarian Ketik aja link Download torrent Ini bakalan Banyak banget Link-link Torrent Yang menurut gue Speednya masih Bagus-bagus Dan terjamin lah Pokoknya Di situs-situs ini Nah itu tadi tutorial Dari gue Tentang bagaimana Caranya Download torrent Di torrent Banyak banget File-file Seperti Aplikasi Bajakan Musik Bajakan Video Bajakan Book app Juga ada Pokoknya Semua ada di torrent Ya mungkin Ini Ilegal Atau Gak Bayi Ada baiknya Karena Gak semua File yang ada Di torrent Itu Bajakan Ada beberapa File Yang Emang Free Gratis Mac OS Atau OS Apple Itu Gratis Free Dari pihak Apple Karena File-nya Besar Jadi Mereka Lebih mudah Upload Di torrent Daripada Hosting Pada umumnya Cuman Itu Terserah Kalian Mau Download Gratisan Di torrent Ataupun Terserah Kalian Jadi Gue Disini Bikin Video Bukan Berarti Gue Nyuruh Kalian Buat Download Aplikasi Bajakan Di torrent Gue Gak Nyuruh Itu Yang Gue Tekanin Disini Adalah Bagaimana Cara Lo Download File Di torrent Mungkin Itu Aja Dari Gue Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Like Ataupun Comment Jika Ada Pertanyaan Dan Subscribe Pastinya Bye Sign Bye Im 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 Terima kasih.